Intro Untuk para usaha tentunya lakukan apa yang kamu pikirkan Jadi untuk usaha-usaha biasanya punya banyak ide, mau bikin ini, mau bikin itu Tapi yang mahal di usaha adalah eksekusinya Intro Helping the community and the environment while creating a creative product is not easy But Bengo Craft can synergy the three things into a very beautiful work of art Halo Sobat Bengo, perkenalkan nama saya Firman Setiaji, saya honor dari Bengo Craft Nah disini saya ingin menjelaskan tentang Bengo Craft Bengo Craft itu apa sih? Bengo Craft itu merupakan usaha rakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok menjadi aneka kerajinan Nah disini kita bersama warga sekitar kita mencoba meningkatkan ekosistem dari kita menjual bahan mentah enceng gondok untuk membuka ruang untuk menjadikan produk jadinya Bengo Craft itu dari nama lokal kita, nama lokal Ecek Godok Disini kita menyebutnya adalah Bengo dan Craft itu nama global Kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global Dan bagaimana kita bisa menjangkau itu? Kita dengan membuat produk-produk yang unik, rastik dan etnik Semacam kita membuat dari topi, jaket, sama sendal yang kita pakai Nah itu salah satu keunggulan produk-produk kita Kita buat itu jarang ditemuin di pasaran Harvesting water hyacinth is not an easy thing to do But with concern for the environment, many farmers are trying to clean the lake So that the lake ecosystem can be free of water hyacinth Ini adalah Bengo, itu adalah enceng gondok Banyak tumbuh di rawa pening, ini dianggap sebagai gulma Karena ini tanaman yang tumbuh liar Menjadi penghalang bagi nelayan-nelayan sekitaran sini Untuk Uhhh Uhhh